Intro Halo sedulur, ketemu lagi bersama saya, Prof. Sasongko Kali ini kita akan mencoba menyusuri jalanan desa Bekare Yang mana akan mengikuti lomba desa di Kabupaten Ponoroko Dan masuk di babak delapan besar Seperti apa, sudut-sudut desa Bekare setelah berkembang di tahun belakangan ini Tetap saksikan di channel saya, Prof. Sasongko Like, comment, subscribe Dan kalau Anda suka, bagikan video di channel saya ini Semoga Ada apa, apa nama itu? Bondok Darutakwa Putri Bondok Disantren Kita nyalakan sense Terus kita belok ke kanan Ini masuk desa Nambak Tapi ini jalan menuju ke desa Bekare Tinggi menjelang di sana adalah ikon desa Bekare Gunung Gede Nggak tahu kenapa disebut Gunung Gede Ini masih dalam deretan pegunungan Raja Kusi Ya, kita ikuti jalan ini Dan nanti akan kita saksikan Akan kita selusuri bersama Jalanan desa Bekare jelang Lomba Desa Oke Sedulur Ini kita sudah Mau masuk desa Bekare Nah itu Kita lihat depannya Ada tulisan Selamat datang Desa Bekare Ada taman kecilnya Cantik Ini Beretan asfalnya Lumayan halus Meskipun ada Asana sini yang Ditempel Dengan semen Kiri jalannya adalah Larangan Dilarang menangkap burung berguru Burung ular Dan lain sebagainya Di desa Bekare Yang di sebelah kanan ini adalah Bangunan Bekare Dari Bondok Santeren Darut Taqwa Putri Kita akan terus Susuri kembali Ini masjid baru Darussalam Bisa Bekare Mengutokkan ini Bertikahan Yang depan ini adalah Depan kanan jalan Di kosep perempatan ini Ini adalah rumah Bapak Kepala Desa Bekare yang sekarang Perempatan ini Dulu Seingat saya dulu Namanya jalan kamat Karena ada pahlawan Dari Sudah ganti Jalan Yudas Darusson Oke Teruskan Membah lura Ngobrol sebentar Ini Balai Desa Bekare Karupnya sudah dipasang Karupnya sudah dipasang Masih seperti yang Dulu sih Balai Desanya Belum seperti Balai Desa Desa yang lain Megah Kita berharap Nanti Kedepannya bisa Bertambah Megah Lagi Desa Bekare ini Sekarang Sudah Berubah dari Sisi infrastruktur Maupun Juga dari Mayoritas Manfa Pencaharian Aduh Ini Gintegi Pak Pamong Lagi berhenti dulu Jalan lagi Kalau yang Di depan ini Kalau yang tadi Saya bilang Gunung gede Yang menjelang Benar ini Pas di depan saya Di ujung jalan Ini adalah Kaki gunung Gede Dan itu adalah Lapangan Sepak bola Desa Bekare Kembali Saya tadi Ngomong Bahwa Desa Bekare Bisa dibilang Sekarang sudah menjadi Desa ikan Karena Hampir Seluruh penduduk Desa ini Bermata Pencaharian Sebagai Petani Atau Peternak Ikan Ada lele Ada nila Ada gurame Dan lain sebagainya Hampir 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 Bisa dibilang Separuh lebih Jadi masyarakat Desa Bekare Memelihara Ikan Keren kan Desa ikan Kalau dulu Ini adalah Sekolahan Tempat Saya kecil dulu Sekolah SD saya dulu Disini SDN Bekare 371 Ingat Seperti itu Harap Tenang Ada ujian Sudah Tidak ada Angkanya Dulu ada 371 Waduh Tutup Mundur lagi Lewat Jalan tembus Karena ada Orang Mantu Kalau dulu Desa Bekare Ini Hampir Semua orang Dimana-mana Manggil Lelaki Desa Bekare Itu sayang Kenapa Dibanggil sayang Bukan karena Cinta Bukan Tapi 75% Penduduk Desa Bekare Itu Yang Pria Atau Laki-laki Itu Berprofesi Sebagai Penjual Perabot Dapur Dari Temboko Ada Dandang Ada Kewali Ada Kendil Wajan Itu Semuanya Dari Temboko Orang Yang Berjualan Perabot Dari Temboko Itu Namanya Sayang Makanya Orang-orang Memanggil Lelaki Dari Desa Bekare Itu Sayang Bukan Karena Sayang Dari Hati Bukan Karena Profesi Itu Namanya Sayang Ini Yang Anda Tidak Tau Oke Ini Yang Degawin Barat Jalan Terobos Ini Tempat Yang Dulu Hancur Karena Longsor Itu Longsor Desa Bekare Satu Lagi Kalau Anda Pengen Ngede Dari Sekian Banyak Populasi Seleb Gabah Keliling Seleb Padi Keliling Terbesar Itu Juga Dari Desa Bekare Kalau Dulu Masih Mendatangkan Atau Membeli Alat Alat Ini Dari Tulong Agong Ini Sudah Sekitar Hampir 10 Tahun Belakangan Sudah Banyak Yang Merakit Sendiri Kalau Tidak Salah Ada Dua Orang Atau Dua Pengkel Perakitan Seleb Padi Keliling Yang Ada Di Desa Bekare Ini Saya Sudah Masuk Dusun Kepoh Ini Dusun Ini Juga Ada Masjid Jalan Ini Kalau Anda Wongkare Pasti Kelingan Perapatan Kebul Ini Namanya Pelem Cantel Tidak Tau Kalau Pelem Cantel Gimana Ini Katanya Dulu Angker Banyak Katanya Saya Belum Pernah Ketemukan Disini Semoga Tidak Ini Perapatan Pandian Ini Perapatan Pandian Pemuda Pemuda Juga Lagi Pada Kerja Fakti Persi Lingkungan Persiapan Lomba Desa Mantap Gardu Atau Poseronda Desa Kepandian Kalau Keselatan Ini Atau Kekanan Ini Menuju Ke Desa Koripan Kenamatan Bungka Tapi Saya Ambil Kekiri Karena Saya Mau Pulang Saya Mau Pulang Dan Rumah Saya Di Utara Sana Budi Di Wijaya Mebel Ini Bukan Pak Anu Kayi Masih Pak Purwito Kesok Saya Sering Pesen Beberapa Kota Wayang Kota Wayang Bukan Wayang Saya Tidak Langsung Ke Utara Masuk Di Sana Mbak Karena Jembatannya Putus Sana Ambro Saya Ambil Ke Kiri Saya Ambil Ke Kiri Set Ini Godekan Namanya Godekan Godekan Godek Itu Bulu Bulu Apa Namanya Sinom Sinom Yang Kebawah Namanya Godek Godek Simbar Godek 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 Sinom Yang Nyambung Sama Jinggot Itu Kalau Itu Bulu Yang Didanda Kalau Bulu Bulu Lainnya Ya Tahu Saya Ini Godekan Ini Sudah Masjid Bukis Lagi Kita Ketemu Masjid Besar Lagi Bulu Sudah Terpasang Semua Pater 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 Semarin dulu Buka Sempat Sotek Film Rehab Di Sini Kita Sama Teman Teman Ngambar Arum Pertanyaan Mantan Penolakan Alah Tampikir Ropor Ada Bendera Merah Tiba Epa Yung Wah Pak Khasri Mepegaba Ini masjid Kari Tengah Dengan bangunan TPA Saya ambil ke kanan Nah ini Konsentrasi para Petani ikan gurameh Disini Disini Ini rata-rata orang biara gurameh Tokoni Mbak Asri Tokoni si sopul itu nih Pak Juari Ini loh selepan-selepan Kalau yang ini pedagang ikan Ikan laut Nah disini Sanggar seninya Tempat markasnya Ryok Jaya Kelipo Sanggar seni Jaya Kelipo Ini kuburan Mbak Jaya Kelipo Katanya Yang Bapak Desa Bekari dulu Yang nampak di kejauhan itu Dusun Jaten Jaten Desa Bekari yang paling pulang setelah Gunung Budak Nah sawah ini namanya lucu Tidak tahu dulu Apa karena ada bunga berwarna putih Atau apa Dinamakan Sekar Petak Jadi dipendekin lagi Sekar Petak Ini sudah sampai di balik desa lagi Kita jalan dari sisi Selatan Oke terima kasih Semoga bermanfaat di desa ini Dan kalau anda orang-orang putih Yang lagi ada di perantauan Semoga bisa menjadi Obat kangen Obat rindu Setelah sekian lama Tidak Mudik Ke desa kita Tercinta Bekari Bukal Ponorogo Yuk salam terbaik Untuk Sedulur Ponorogo semuanya Yang pasti tetap Cintai Tanah Kelahiran Anda Yuk salam Selamat menikmati